Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat yasir, mantan Kepala Desa Trimulia Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, digelar di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 8 orang saksi. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait hasil pengelolaan tanah khas desa yang diduga tidak distorkan kekeuangan desa di Desa Trimulia Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi, kembali digelar pada Senin 27 Maret 2023. Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi, sebanyak 8 orang yang dihadirkan jaksa penuntut umum dan 8 saksi tersebut yakni para perangkat Desa Trimulia Jaya, mantan Ketua BPD Desa Trimulia Jaya, pengurus Koperasi Unit Desa, serta mantan camat Sungai Gelam. Dalam keterangan saksi diketahui terdakwa yasir pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Trimulia Jaya, untuk periode 2016-2022, terdapat ada penyerahan lahan seluas lebih kurang 2 hektare dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bahari Gembiraria ke Pemerintah Desa Trimulia Jaya. Dalam prosesnya, hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di tanah khas desa diduga tidak disetorkan oleh terdakwa yasir ke keuangan Desa Trimulia Jaya, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara yang berujung ke meja persidangan. Sedangkan dalam keterangan saksi Supri Hardi, mantan camat Sungai Gelam menyangkal telah menendah tangani berita acara turut mengetahui terkait penyerahan lahan dari PT BGR ke Pemerintah Desa Trimulia Jaya. Kemudian keterangan saksi Ketua BPD Desa Trimulia Jaya waktu itu, Nur Hadi, mengaku memperoleh uang sebesar 20 juta rupiah dari terdakwa yasir. Uang tersebut diakui, Nur Hadi, sebagai uang lelah dari mengurus lahan yang diserahkan oleh PT BGR ke Pemerintah Desa Trimulia Jaya yang saat ini menjadi tanah khas desa. Yasir, Bayasir Bin Usman itu terkait dengan keadaan desa menjadi desa tahun 2017 untuk saksi-saksi yang hadir dari saksi-saksi dari rangka desa, kemudian dari BPR, kemudian dari mantan camat, kemudian dari Ketua Koperasi. Ada berapa saksi hari ini Pak? Ada lapan sebenarnya. Oke, jadi permasalahannya apa sih, Pak? Masalahnya ini, di Biasa Abung Diasi Kepala Desa ada penyerahan tanah dari PT Barik Biraria kepada desa Trimulia Jaya yang diserahkan oleh Kepala Desa ini. Kemudian dalam prosesnya akan ada yang namanya hasil dari penolahan tanah tersebut. Ini kan kebun sawit. Mungkin dia tidak setor dan ke dalam keuangan desa ini. Tidak setor dan apa? Itu berita acara yang tidak diakui oleh camat adalah berita acara yang waktu itu ada musyawarah sebelum permintaan tanah tersebut dari PT BGR. Nah, itu tidak diakui oleh camat. Memang disitu hanya mengetahui aja camat, tidak dalam musyawarah itu kan. Ya, ini menyangkal bahwa mengetahui terhadap keadaan tersebut. Karena itu nanti akan bahwa camat mengetahui bahwa ada tanah itu yang akan dikebalikan kepada desa Trimulia Jaya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Yasir, Jaseb Arjuna menuturkan bahwa mantan camat sungai gelam yakni Supri Hardi diduga turut mengetahui adanya penyerahan lahan dari PT BGR ke pemerintah desa Trimulia Jaya. Ada penduduk dan kita itu menyatakan bahwa dia itu ada, hadir, mengetahui sesuai keterangan tertulis. Selama dia ketahui itu, kenapa dia tidak melaporkan kalau memang bila mana memang yang tertulis itu palsu. Ya kan, berarti kan selama ini dia mengiakan bahwa itu ada, kalau mengenai itu, ya itu hadir lah. Tetapi jelas kita ada pembunuhan bahwa dia itu ada dan mengetahui tempatan hati-hati tersebut. Kalau yang, kenapa tadi? Yang ada saksi yang disuruh mengembalikan uang. Oh, saksi yang mengembalikan uang itu kan, karena dia dalam artinya itu bukan hanya untuk membalikkan uang. Nah, itu dugaan yang didakwaan Genjaksa tadi di PIKOR, itu dugaannya. Jadi, disuruh mengembalikan sekitar 20-400. Kalau satu orang ada yang 400, ada yang 20 juta, kali 3, sekitar 21-200. Ya kan, kalau memang itulah saya pertanyakan tadi sama salah satu saksi yang mengembalikan itu, kok bisa sebesar uang 20 juta? Ya kan, sebesar itu untuk apa? Kata dia uang lelah, 8 kali alasan dia itu kan, seperti itu ya. Menurut saya sih namanya seakan 20 juta, ya kan. Bisa menangkap segala, mencari fakta itu? Iya, dia mencari fakta, dia ketua timnya, dan juga dia ketua BPD-nya. Ya mungkin, ya kalau dari hakim juga seharusnya dia satu-satu, ya kan. Tetapi pada intinya keterangan dia itu, dan 20 juta tidak sesuai ya, harusnya. Ya walaupun ini kan pedesa, dia ketua BPD. Nah, harusnya juga dia ketua BPD tidak membidangin itu. Akhirnya saya kejar pertanyaan tadi, perangkat desa kadang enggak salah satu dari tim dia. Enggak ada. Karena harusnya itu tugasnya perangkat desa, kan. Minimal ya oke lah jadi ketua ini. Tidaknya ada yang menampingi dia di perangkat desa, tersebut takasih, tidak emang terkasih apa yang lebih-lebih dalam perangkat desa ini. Terima kasih telah menonton!